Selanjutnya yaitu pengurangan Sama seperti caranya penjumlahan Kita harus menyamakan dulu penyebutnya Ini penyebut yang dipakai adalah 10 Karena 5 dan 10 ini dapat saling dibagi ataupun dikali 10 berarti 5 kali berapa hasilnya? 10 jawabannya 2 Kalau bawah kali 2 berarti atas juga dikalikan 2 4 kali 2 8 dikurangi 10 kali berapa hasilnya? 10 jawabannya 1 Kalau bawah kali 1 berarti atas juga dikali 1 2 kali 1, 2 Jawabannya adalah 6 per 10 Sekarang pada soal becahan campuran Caranya sama, kita harus merubah ke becahan biasa Caranya yaitu kali Tambah 7 kali 1, 7 Tambah 4 11 Penyebutnya 7 Dikurangi 1 kali 14 14 14 Ditambah 2 16 Per 14 Kemudian kita Samakan penyebutnya Kita gunakan 14 Karena 14 dapat dibagi 7 Dan 7 dapat Dikalikan dengan hasil 14 7 kali berapa hasilnya? 14 Jawabannya 2 Karena Bawah kali 2 berarti atas juga dikali 2 11 kali 2 22 Dikurangi 14 kali berapa hasilnya? 14 Jawabannya 1 Karena bawah kali 1 berarti atas juga harus dikalikan 1 1 kali 16 16 Jawabannya adalah 6 Per 14 Belas 20 21 21 22 22 23 23 24